Suatu hari teman aku itu cerita ke aku bahwa adiknya itu barusan aja membeli iPhone terbaru seharga 14 juta iPhone terbaru pada saat itu Ya itu it's okay ya silahkan fine-fine aja Cuma yang bikin tercengang itu adalah Penghasilannya adiknya teman aku itu baru mencapai 2 juta Naik turun lah Lalu pertanyaannya Kok bisa bocah ini membeli iPhone seharga 14 juta rupiah Tapi penghasilannya 2 juta rupiah Gimana caranya? Ya bocah ini menggadaikan jiwanya ke kooperasi Jadi dia meminjam uang ya 14 juta tentunya ya Dengan kurun waktu beberapa bulan ya Aku lupa tempatnya berapa untuk membeli produk tersebut Ketika ditanya sama kakaknya sendiri Kenapa sih kamu harus membeli iPhone terbaru seharga segitu Sedangkan penghasilan kamu itu belum mencukupi Jawaban dari adiknya adalah Untuk bikin konten ya di sosmed Tapi ternyata dia baru bikin cuma 2 Sampai hari ini tidak bikin lagi Ya itu cuma alasan luar Alasan sebenarnya kenapa bocah ini membeli produk yang semahal itu Padahal finansialnya belum mencukupi Karena orang itu kepengen bergaya Kepengen apa? Ya tentu ya Prestigenya mau diunggulkan Bagi pengabdi Mas Tahagobal Gabul Jangan-jangan kamu juga ya Fenomena seperti ini tuh Sangat jarang sekali dibahas Ataupun mau dikuliti Ya karena sebagian besar dari pengabdi Mas Tahagobal Gabul itu Hanya sebatas nulik dashboard doang Padahal yang diulik itu harusnya di luar dashboard ya Nah fenomena ini terjadi karena Value dari brand Apple itu ya Sudah melampaui harga yang ditawarkan oleh si Apple itu sendiri Jadi aku juga pakai Apple jadi paham Jadi ketika seorang itu melihat barangnya Apple itu Dalam kali ini sudi kasusnya adalah iPhone terbaru pada saat itu seharga 14 juta Ya orang merasa klik dengan harganya Jadi harganya segitu melihat barangnya Oh oke nih worth it untuk dibeli Yang dibeli itu bukan sebatas gadget handphone Tapi value yang didemokan oleh Apple secara berulang-ulang ke pengguna Misalnya bocah ini ya yang beli ini ya Itu melihat temannya menggunakan iPhone Dan melihat kok sepertinya teman aku yang membeli iPhone ini kok Lebih percaya diri ya kan Terlihat kaya padahal itu gak pasti ya Sedangkan bocah ini juga butuh apa Butuh diakui setidaknya terlihat kaya Jadi buat para brand owner penting sekali Produk kalian apalagi fashion ya Itu untuk apa? Agar terlihat lebih kaya Karena value yang didemokan Apple itu sudah menyentuh sisi emosional Manusia tentunya Maka keputusan yang diambil ketika beli produk Apple Ya kan Itu adalah keputusan yang emosional Jadi bukan keputusan logis Kalau keputusannya logis Si bocah ini itu gak bakal ngutang Ya kan Karena keputusannya itu adalah emosional Maka orangnya itu apa? MPC Apa itu MPC? PIE cara nih Alias apapun caranya dia lakukan untuk menebus iPhone ini Kenapa manusia itu rela melakukan keputusan emosional seperti ini ya Membeli barang di luar kemampuan finansial Nah ini Jadi pertanyaan dan PR buat kita Ya jawabannya adalah Karena ini adalah perwujudan Ya dari sifat manusia yang selalu ingin diakui Ya ini juga terjadi di aku dan kamu juga Ini kita gak perlu menartik Semua manusia seperti itu Jadi kita itu selalu ingin mencari pengakuan Bahkan semenjak kita itu masih bocil ya Masih menjadi anak-anak Nah ketika kita bermain melakukan ini itu Pasti kita selalu manggil Mama atau ayah kita Mama ini ya 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 Ayah ini ya gitu kan Karena apa ya? Kita harus akan perhatian Harus ingin diakui Lalu beranjak lebih dewasa lagi Ketika kita sudah Mengenyam jenjang pendidikan ya Ketika sudah belajar mati-matian ya kan Kita ingin diakui Dengan apa? Dengan nilai Ketika nanti sudah Sudah Kita juga ingin diakui Oh ini loh Aku berprestasi Bahkan ketika kalian sudah bekerja ya Dia mungkin di perusahaan Kantor manapun itu Apa yang kalian kerjakan di kantor itu Pasti apa? Kalian juga ingin diakui Ya kan? Kalian ingin dinilai Sudah seberapa oke sih pekerjaannya Balik lagi ke pembelian gadget si bocah ini tadi Bagi bocah tadi Beli gadget di luar kemampuan finansial Itu adalah keputusan yang bagi dia itu paling yang sip Muka akhir ya Keputusan yang bagus ya Mengangkat Karena apa? Bagi dia ini bisa mengangkat Deraja dia di mata teman-teman dia Ya walaupun aslinya kemampuan finansialnya dia itu Masih belum mencukupi untuk beli Tapi gak apa-apa Yang penting kelihatan punya diri Hehehe Salah seorang teman aku itu Membenarkan fenomena ini Karena kita teman-teman saling jujur ya Jadi kita mau cedah seperti ini Nah dia bilang gini Nah karena orangnya ini itu sering ketemu Ya sering ketemu sama orang baru Dan ngeprospek orang baru ini Jadi bagi dia itu Kepercayaan diri yang ekstra itu penting sekali Dan dia bilang Ketika pada saat itu dia masih menggunakan HP itu Ya yang belum iPhone Dia merasa kurang percaya diri gitu Nah terus dia memutuskan untuk membeli iPhone terbaru pada saat itu ya Terus dia beli Nah ketika dia ketemu dengan prospek baru Ketika dia sudah menggunakan iPhone terbaru itu HPnya taruh tuh Di meja gitu kan Ketika ketemu sama Ya prospek baru gitu Nah dia bilang gini Beneran Ed Rasanya beda banget Sebagian besar UMKM Ketika disarankan untuk bikin brand Ya kan Itu biasanya akan Ngeyel ya kan Akan muncul seribu satu alasan Agar tidak bikin brand ya Biayanya mahal Ribet Harus desain ini itu Harus bayar orang ini itu Mending fokus ke sales aja Toh sekarang kita salesnya belum bagus Jadi ngapain bikin brand Sales lebih utama Logis ya Nah mungkin termasuk kamu Hehehe Kalau kita itu ingin ya Customer itu membeli produk kita Tapi dari segi emosionalnya Maka memiliki dan membangun brand Itu adalah solusinya Gak ada solusi yang lain Ini gak bisa didebat Ya Karena brand itu nanti Salah satu tujuannya adalah apa Untuk memaintains ya Persepsi yang ingin kita bangun Ini tak kasih tips ya Jadi buat teman-teman Kalau mau bikin brand itu Bisa mulai dari diri sendiri Dari personal brand itu Bisa banget Atau setidaknya Ketika kalian itu Nyemplung ke bisnis ya Walaupun Offline Walaupun online ya Teman-teman sudah memiliki Suatu identitas Yang bisa dikenal Terserah apapun itu Entah nama Ya kan Entah nama toko Entah nama toko retailer Atau mungkin personal branding Ya seperti tadi ya Pokoknya yang penting Ada identitasnya Jadi jangan mengikuti Saran masnah Gabal Gabul Yang bikin page Yang ngamur Instagram yang namanya Random ngamur Beli domainnya juga ngamur Pokoknya itu Belgedes Tengah capat Itu jangan dicontoh Gak jelas itu Berdasarkan pengalaman Aku sendiri ya Jadi sebagian klien Fusik itu Sudah mencapai tahap Melahap Sebagian konten Sebagian konten itu Berarti mereka Mempelajari Dan melihat video Fusik Dalam kualitas Yang cukup Lumayan banyak Nah setelah Kehadiran aku itu Setelah mulut aku itu Mencap di benak Pikirannya mereka Baru tuh Setelah itu Mereka apa? Memutuskan Untuk hiring aku Sebagai konsultannya mereka Ya Atau mungkin mereka Mempertimbangkan Untuk beli E-course Anti dukun seris Premium Bahkan Ada juga ya Yang rela Bela-belain Aku ini Membelain aku Aku ini Di kolom komentar Misalnya ada Head comment Atau mungkin Comment yang Pro dan kontra Nah ada tuh Orang yang Mau belah-belah ini ya Dan juga Aku menemukan Ada orang-orang ya Yang mereka ini Senang sekali Dengan jargon-jargon Yang aku gunakan Tengah Cepret Belgedes Mas Tago Balgabut Kayak itu Bahkan mereka tuh Ingin Kosa kata-kosa kata Jargon-jargon Seperti ini Digunakan Lebih banyak lagi Biar gak bosen Katanya Yes Dengan brand Kita itu bisa bikin Calon customer Ataupun calon Klien itu Menjadi apa Jatuh cinta Terhadap kita Nah Kalau udah jatuh cinta Maka nanti Keputusan yang akan Diambil oleh mereka itu Akan melibatkan Keputusan Emosional Kalau udah keputusannya itu Emosional Berarti ada kemungkinan Keputusannya Gak masuk akal Tapi disini Bukan Berarti kita Menipu Nah Ada juga Contohnya yang Aku alami Jadi Di bulan November ini Ada yang bayar Konsultasi premium Ya seharga 4 juta Udah bayar Tapi lucunya Dia ini bayar Untuk konsultasi Di bulan Januari Bayangin Belum pernah ketemu Secara fisik Tapi ketemu Hanya melihat Dari layar Online Tapi dia sudah Mau membayar 4 juta Kenapa ini bisa terjadi Karena brand aku Menimbulkan Trust Kepercayaan Bayangin kalau Enggak punya Brand Punya trust Punya brand aja itu Memang enggak Cukup ya Jadi Seth Godin Mengatakan bahwa Di dunia Sekarang ya Itu yang menawarkan Produk Ngiklan Yang bersliwaran Itu banyak sekali Kalau kalian Kalau kalian sama Seperti yang lain Just Ginklan Menawarkan produk Ya Kalian akan menjadi Kalau Pak GM juga bilang Menjadi pisang Ije yang Ngesekian Itu beneran Lalu apa yang Seharusnya menjadi Solusi Jadi solusinya adalah Agar kita Mempunyai Kemungkinan yang Lebih banyak Untuk Diperhatikan oleh Customer Ataupun calon Kliennya Kita harus Menjadi Brand Yang Berbeda Yang unik Pokoknya ciri khasnya Cuman Kamu yang punya Nah Dengan kayak gini Berarti nanti Nggak ada yang bisa Menyamai Selain kamu Nah Contoh lagi dari Fusik ya Aku sering ya Nanya ke beberapa Klien aku Yang sudah bayar Tak tanya Kenapa sih Relah Sampai nge-follow aku Dan sampai bayar Jawabannya dari mereka itu adalah Karena Mas Fusik ini Berbeda Daripada Mastah-mastah yang lain Bintah aku bukan Mastah ya Berbedanya gimana Aku mengungkapkan Fakta kegelapan Di dunia Rizal Marketing Aku mengungkapkan Kalau boncos Ya boncos Kalau rugi Ya rugi Kalau profit Ya profit Pokoknya Apa adanya Sedangkan di luar sana itu Suka membungkus Dengan mimpi-mimpi Yang terkadang itu Nggak realistis Nah Jadi Pribadiku yang unik ini Ngomongnya Belak-belakan Apa adanya Itu Malah Menjadi Keunikan Yang bisa Menembus Keramaian Ya Dunia Digital Marketing Ya Jadinya aku Menjadi apa ya Mengena Buat yang mencari Fakta seperti si Bocah tadi Yang Mau beli Bukan mau ya Sudah beli iPhone Seharga 14 juta Sedangkan Penghasilannya Dia hanya 2 juta Berarti dia akan Ngutang ya Itu sebenarnya Di luar sana itu Banyak sekali Temannya si Bocah Bocah ini Banyak 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 Jadi Ini Justru Menjadi Kabar Bahagia Bagi Kita Pelaku Pelaku Bisnis Karena Ini adalah Sumber Cuan Yang Sangat Potensial Jadi Kalau teman-teman Sudah ngerti Informasi Ini Teman-teman Silahkan Di website Kalian Itu Bisa Kalian Apa Sediakan Fitur Pembayaran Kartu Kedit dan Payletter Biasanya Ini disediakan Oleh Payment Gateway Payment Gateway Silahkan Teman-teman Bisa Kepoin Payment Gateway Di luar sana Sudah Banyak Sekali Silahkan Dibikin Available Di website Kalian Cuman Memang Disclaimer Untuk Kalian Bisa Mencapai Ke Transaksi Full Website Sampai Bisa Menggunakan Kartu Kedit Teman-teman Harus Memiliki Brand Yang Setidaknya Tampilannya Oke Kalau Tampilannya Tingkat Cepet Yang Alay Planning Page Panjang Lebar Mohon maaf Kalian Tidak Level Belum Level Kalian Harus Naik Level Dulu Yang Brand Yang Rapi Meyakinkan Iklannya Tidak Yang Alay Baru Teman-teman Bisa Pindah Ke Situ Juga Teman-teman Mungkin Disini Ada Yang Masih Merakukannya It's Oke Karena Merakukan Apakah Ini Masih Worth it Kita Harus Mencari Data Datanya Ini Aku Carikan Dari Business Tempo Go Nah Ini Dari Artikel Ini Kita Bisa Baca Belanja Konsumen Hingga 3 Kali Lipat Simak Tips Dari Ekonom Nah Tren Penggunaan Payletter Terus Berkembang Berserahkan Riset Tahunan Yang Dilakukan Kredifu Dan Kata Data Insight Center Pengguna Payletter Di E-Commerce Meningkat 10% Pengguna Payletter Pada Tahun 2021 Tumbuh 28% Dan Menjadi 38% Pada Tahun 2022 Berarti Mengalami Kenaikan Orang Suka Utang Diberikan Kualitas Seperti Ini Dibat Sama Mereka That's Good Berdasarkan Riset Tersebut VP Marketing And Communication Credible Indina Andamari Menyebut 50% Konsumen Telah Menggunakan Payletter Lebih Dari Setahun Adapun 49% Konsumen Menggunakannya Paling Tidak Sekali Dalam Sebulan Nah Mereka Hobi Banget Utang Manfaatkan Lalu Indina Menyebut Integrasi E-Commerce Dan Merchant Dengan Memperluas Pasar Payletter Disebut Dapat Menggenjot Transaksi Pembelanjaan Konsumen Hingga 3 Kali Lipat Sebab Kata dia Payletter Dapat Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Yang Belum Bisa Mengakses Keuangan Digital Nah Payletter Ini Juga Kalau kita Amati Bisa Bisa Meningkatkan Ini Apa Namanya Itu Impulsive Buying Jadi Beli Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Betul Nah Ini Ada Juga Penelitian Dari Rahmatikah Sari Dia Melakukan Penelitian Jadi Dia Meneliti Dengan Judul Pengaruh Penggunaan Payletter Terhadap Perilaku Impulsive Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia Nah Dari Kesimpulan Penelitiannya Itu Dia Menyimpulkan Bahwa Penggunaan Payletter Tersebut Memberikan Pengaruh Yang Positif Terhadap Perilaku Impulsive Buying Jadi Beli sesuatu Yang Tidak Dibutuhkan Pengaruh Yang Diberikan Sebesar 6,4% Sedangkan 93,6% Pengaruhnya Diakibatkan Oleh Faktor Faktor Lain Yang Tidak Diteriti Dalam Penelitian Ini Jadi Memang Bener Dengan Adanya Payletter Mungkin Ada Orang Yang Tidak Punya Duit Yang Cukup Tapi Karena Payletter Impulsive Baiknya Menjadi Ada Alat Untuk Yang Memenuhi Cuma Disini Penelitian Bilang Hanya 6,4% Dan Aku Juga Punya Asumsi Memang Betul Disini Kan 36% Dipengaruhi Oleh Yang Lain Ini Bisa Jadi Karena Brand Mungkin Orangnya Ini Sudah Melihat Brand Sejak Laman Kok Tampilannya Koi Kec Orang Yang Pakai Juga Bagus Baju Produknya Lalu Marketing Juga Bagus Terus Merasa Klop Terus Didukung Dengan Semua Brand Brandingnya Oke Produknya Oke Marketingnya Oke Tapi Keuangannya Kurang Oke Nah Jadilah Payletter Menjadi Penyelamat Bagi Kaum Yang Ngutang Bagi Kita Pelaku Business Ini It's Oke Merupakan Cuan Silahkan Ini Bisa Dijadikan Pertimbangan Untuk Menggunakan Payletter Dan Kartu Kredit Di Tempat Kalian That's it Guys Untuk Video Spesial Kali Ini Dan Buat Teman Teman Yang Sudah Menggunakan Kartu Kredit Dan Payletter Di Website Kalian Teman Teman Aku Mohon Banget Bisa Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Gimana Sebelumnya Dan Sesudahnya Karena Apa Di WKW Kalian Ini Mohon Maaf Banget Teman Teman Kita Itu Masih Banyak Yang Ketinggalan Informasi Seperti Ini Bahkan Ada Juga Satu Teman Kalian Website Yang Bisa Cekot Otomatis Masih Ada Yang Belum Tahu Bahkan Ada Klien Aku Itu Juga Yang Belum Tahu Jadi Teman Teman Kalau Ada Sudah Menggunakan Silahkan Kalian Sharing Di Kolom Komentar Di Bawah Hitung Kalian Membantu Menyadarkan Digital Marketing Atau Bisis Online Di Indonesia Agar Lebih Sehat Dan Maju Oke Gitu Aja Untuk Video Kali Ini As Laks U Kali U I I Taku Aja Ava